Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Kali ini Mang Deddy akan Membuat sebuah wawancara Dengan julk Motivasi Mang Deddy Saya akan berbincang-bincang Dengan seorang anak Di video sebelumnya Ini cucu ini sudah Bercerita Tentang Sesuatu yang mungkin menjadi Angan-angannya Apa kemarin terlupa lagi Bentar Support Dan perhatian dari orang tua Terutama ayah Bagi seorang anak Bentuk kasih sayang Atau bentuk perhatian itu Tidak semata-mata Dibuktikan dengan Nilai Harta benda Saya punya beberapa Orang murid Dan saya sudah sedikit banyak Men-survey Anak-anak Apa sih yang menyebabkan Anak-anak Broken home itu ya Anak-anak tidak betah di rumah itu Apa Apakah dia pengaruh daripada Harta Atau Apa Uang Ternyata tidak selamanya Seperti itu Karena Anak-anak Selain dipenuhi Secara materi Oleh orang tuanya Juga dia butuh Kasih sayang Butuh Perhatian Butuh Pemenuhan Kebutuhan Dalam bentuk Apa hatinya Kepuasan jiwa Yang berhati ya Karena Banyak anak-anak Yang sudah saya survei gitu ya Dia ternyata Kelakuannya Cenderung Banyak meluh Mengarah hal-hal yang berbau negatif Selalu Masih terus mencari jati diri Tanpa ada hentinya Setelah saya selidiki Ternyata Kebanyakan dari mereka itu Kurangnya perhatian Dan Asih sayang orang tua Kenapa banyak anak yang Ditinggal bersama neneknya Kemudian orang tuanya Bisnis di kota Tiap hari Tiap bulan Dia dipenuhi secara materi Full Apa yang dia inginkan Terpenuhi Tapi ternyata saya lihat Statusnya dia Banyak sekali hal Ketidakpuasannya Setelah syatanya Dia introgasi Ternyata Penimbab utama Dari anak broken Hulu Itu adalah Kurangnya perhatian Dari orang tua Seperti yang perancu alami Boleh sedikit tambahkan Cerita tentang Begumasi Yang kamu perlukan itu Seperti apa Ya Saya Sedikit Ini gitu Sama orang lain Yang Setiap hari Mungkin Bersama orang tuanya Tapi saya Berbeda gitu Tapi Itu mungkin Sudah Akhirnya Saya mencoba Untuk Menjalannya Yang jelas Mungkin ini Saran dari Saya ya Seberat apapun Masalah yang anda hadapi Walaupun Kenyataan seperti itu Bukan berarti Anda Itu harus lemah Justru Kamu Harus membuktikan Kepada orang tuamu Terutama ayahmu Bahwa Tanpa Perhatian Justru dari mereka Kamu bisa bangkit Dan bisa sukses Apa kamu siap? Siap Insya Allah Apabila Ada kemauan Pasti ada jalan Karena Allah Tidak akan memberikan Suatu cobaan Kepada hambanya Di luar Kemampuan Daripada hambanya Tersendiri Yakin Di setiap masalah Yang dihadapi Tuhan Atau Allah Sudah merencanakan Hal yang terbaik Buat kita Kamu yakin? Yakin Kalau kamu punya Kejirinan seperti itu Insya Allah Tuhan Akan Meridui Dan Merestui Kejalanan hidupmu Dan kamu akan Bisa orang yang sukses Siap Bisa orang sukses Siap Mudah-mudahan Apa yang kamu harapkan Yang kita jalani Selama ini Ada senatiasa Dalam hidupnya Mudah-mudahan Dan berkat Noah Dari Pemirsa juga Mudah-mudahan Apa yang dia cita-citakan Walaupun belum Dijelaskan Masih dalam Angan-angannya Mudah-mudahan Dia berhasil Karena banyak Anak di dunia ini Yang Kurang perhatian Dan kesisian Orang tuanya Tapi bukan berarti Dia harus Lemah Bukan berarti Dia harus Mundur Bukan berarti Dia harus Rendah Liri Buktikan bahwa Kita bisa Oke cu Sekian dulu Motivasi Bang Dini Hari ini Tetap Tersenyum Dan selalu Bahagia Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh